Intro Keluar malam ketemu kelelawar Ketemunya di jalan betungan Nama saya Andin Jolanda Iskander Calon usaha dari Dusun Nanjungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in Amma ba'duh Sahabat Aikki TV Dimanapun anda berada Di zaman sekarang ini Kebahagiaan tidak bisa diukur Dengan seberapa banyak Harta yang menjadi investasi Dan seberapa tinggi Jabatan profesi Nyatanya hadirin masih banyak yang merasakan Ketika emosi, frustasi, merasakan resah Bahkan gelisah Oleh karena itu Kita harus ada namanya ketenangan hati Untuk mencapai ketenangan hati Solusinya yakni dengan berzikir kepada Allah SWT Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Quran Surah Ar-Wat ayat 28 A'udhu billahi minan syaitanir wajim Bismillahir rahmanir rahim Allazina amanu Wa tatamainu kulubuhum Yaitu Orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tenteram Dengan mengingat Allah Ingatlah hadirin Hanya dengan mengingat Allah Hati akan menjadi tenteram Jangan sampai Hidup meranah Karena tak zikir kepada Rabbina Dan jangan sampai Hati kosong Karena tak zikir Pertanda sombong Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nomor 6427 Perumpamaan Orang yang berzikir dan tak berzikir kepada Allah Bagaikan orang yang hidup dan yang mati Jadi hadirin Orang yang hidupnya selalu berzikir Kepada Allah Maka hidupnya akan lebih bermakna dan berharga Dibandingkan Dengan orang yang tak pernah berzikir kepada Allah Maka hidupnya sama saja Seperti orang yang mati Yang tak ada berkahnya Itulah pentingnya berzikir hadirin Yakni mengingat Allah SWT Dalam aktivitas Kegiatan Apapun kondisinya Lagi sedih Zikir Lagi galau Zikir Bahkan Lagi pusing pun zikir Hadirin sekalian Bacaan zikir itu sangat banyak Di antaranya Seperti sabda Rasulullah Di dalam hadisnya yang diduwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Apa kata Rasulullah hadirin Ada empat ucapan yang paling Allah sukai Yakni yang pertama Subhanallah Dan yang kedua Walhamdulillah Yang ketiga Walailahilallah Dan yang keempat Hadirin Wallahu akbar Hadirin sekalian Daripada kita berbicara yang tidak penting Lebih baik Banyakin zikir Sebagaimana kata Allah Di dalam potongan surah Surah Al-Baqarah Ayat 152 Ingatlah aku kata Allah Maka aku akan mengingatmu Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton